Bapak-bapak Indonesia berbunyi Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang ketepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Rupanya mahkota dan kesuksesan Adalah buah dari salib Perjuangan yang sering menyakitkan Bagaimana mungkin Tuhan menderita dan disalib? Bagaimana mungkin Yesus, Tuhan Yang memiliki kuasa menyembuhkan dan membangkitkan orang mati Harus mati di tangan manusia Bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa Membiarkan putra tunggalnya disiksa Sengsara dan mati disalih Semua itu mungkin Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup kekal Jumat Agung Menjadi mungkin karena Allah sendiri yang menyerahkan Yesus Menjadi korban penebus dosa manusia Yesus sebagai Tuhan bukan bermain drama Sengsara Tetapi dengan suka rela Taat dan suka cita Syukur Mengambil jalan salib penderitaan Untuk menebus manusia Untuk ikut ambil bagian dalam kesengsaraan manusia Akibat dosa Sekalipun ia tidak berdosa Jumat Agung bukanlah drama sengsara Atau kisah sengsara Tetapi kesengsaraan nyata putra Allah Yang menebus dosa manusia Hingga ia berteriak Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Yesus ambil bagian dan menemani kita Yang berada dalam situasi Serasa ditinggalkan Allah Itulah situasi kita Yang kadang-kadang sedang menderita Dan merasa ditinggalkan Tuhan Hingga kita pun berteriak Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Yesus berada di sisi kita Karena ia mau membela kebenaran dan kebaikan Sesuai dengan hati nurani Dan bisikan roh ilah Hati nurani saja tidak cukup Karena bisa tumpul Bisikan roh Allah saja tidak cukup Karena orang perlu dekat dengan Tuhan Supaya bisa mendengarkan dengan baik Yesus mau meyakinkan kita Bahwa saat setia pada hati nurani Dan taat pada Allah dalam iman Kadang kita juga menderita Sampai merasa ditinggalkan Allah Tetapi janganlah larut dalam perasaan Teguhlah dalam keyakinan Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita Ia menemani Ada di samping Bahkan mungkin Membopong dan memangku kita Yang sedang menderita Keyakinan ini diungkapkan Yesus Dengan berserah dan berseru Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Bapaknya ada di sana Bapaknya ada di samping salib Dan menerima penyerahan Yesus Getaatan salib itulah Yang membuahkan mahkota kebangkitan Salib Jumat Agung bukanlah akhir Tetapi jalan menuju kebangkitan Minggu Pasca Kesakitan itulah Yang membuat kita manusia diselamatkan Kasihlah Yang membuat Tuhan yang menderita Dan bisa mengampuni Penyebab penderitaan Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Di atas salib itulah Kita pun diampuni Tuhan Karena kita seringkali Tidak tahu apa yang kita perbuat Hingga membuat Tuhan Mungkin disalibkan kembali Yang membuat sesama Yang membuat sesama Mungkin Kita salibkan Marilah kita tunduk hormat pada Yesus Yang taat Karena kasih pada Allah Dan pada kita manusia Untuk menebus dosa kita Marilah kita berjalan bersama Membangun keluarga Membangun gereja Membangun masyarakat dan bangsa Dengan setia pada hati nurani Dan taat dalam iman Mendengarkan Tuhan Sekalipun harus memanggul salib Karena percaya Bahwa Allah Tidak pernah meninggalkan kita Sebagaimana ditulis Yesaya 49.15 Dapatkah seorang ibu merupakan bayinya Atau tidak mengasih anak kandungnya Pasti tidak mungkin Sekalipun ibu melupakannya Aku Allah Tidak akan melupakan kamu Jumat Agung Adalah bukti kasih Allah pada kita Bukti Allah Tidak akan melupakan kita Tidak pernah Meninggalkan kita Terima kasih Terima kasih.